Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku dimana saja berada Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membuat lagi sambungan jambu Jambu air dan jambu jamaica Ini saya akan coba sambung jambu jamaica atau jambu darsono Atau orang bilang juga jambu gung atau jambu bowl Jadi ada macam-macam namanya ini Tapi memang agak sedikit perbedaannya Tapi ini yang jelasnya ini jambu agung orang bilang sini juga ada bilang Ini bawahnya akar bawahnya Dan kita akan sambung dengan jambu jamaica Yang sesungguhnya mirip juga Cuma agak beda sedikit saja Dan dia jambu jamaica ini merah dan dia manis Oke kita akan sambung Dan kemudian karena dia ada dua tangka ini Saya akan mencoba menyambung Dengan jambu jamaica sebelahnya Dan yang sebelahnya ini adalah jambu air Ini eksperimen baru buat saya Karena Saya tambahkan jambu air Jadi Kenapa saya coba begini Karena saya melihat dari Dari ciri-ciri batangnya Kemudian dari daungnya Jambu air Hampir kurang lebih sama Jadi kita coba apakah dia mau nyambung Yang nanti satu ini jambu air Yang satu ini jambu jamaica Kalau yang jambu jamaica sudah pasti Memang bisa Karena satu spesies saja Oke kita akan langsung Kita coba langsung Ini yang Saya tambahkan disini Jambu air Jadi saya tambahkan disini Jambu air Jambu air Ya oke Kita belah Agak di pinggir Jadi tidak di tengah Di pinggir Jadi biar kambiumnya Lebih banyak tenang Tersentuh Kalau tengah Biasanya lebih banyak kayu Jadi kita ambil yang Agak pinggir Oke Kurang dalam Saya tidak ukur tadi Dan ini jambu air Saudaraku Kita ikat Ini sudah Sudah siapkan plastik Saya gunting Dari plastik Ini di ikat Agak Ini Agak kencang sedikit Biar rapat Biar Tersentuh Tidak boleh Tidak boleh renggang Tidak 멋있 Biar Terima kasih. Terima kasih. Ini insya Allah biasanya berhasil. Karena sudah banyak kita sambung. Bukan baru kali ini. Jadi bukan eksperimen lagi ini. Tapi memang sudah. Biasa kita sambung. Nanti kita ambilkan contohnya yang sudah. Biasa kita ambilkan contohnya. Oke. Jadi harus rapi-rapi mungkin. Nah ini contohnya. Tuh. Kita berusaha harus rapi sekali. Supaya tidak renggang nantinya. Sama kita tadi. Tidak terlalu ambil tengah. Tapi agak pinggir. Oke. Kita sisipkan lagi ini. Kedalam. Ini sudah rapi sekali. Jadi kita buat jambu dua macam buah. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Oke. 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 Nah ini sudah selesai. Kedua-duanya sudah selesai. Jambu air dengan jambu jamaica. Mudah-mudahan berhasil. Dan kemudian kita sungkup lagi. Seperti ini. Jadi ini untuk sungkupan. Supaya maksudnya. Supaya tidak kekeringan. Jadi tetap terjaga kelembebannya. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian ini cara sambung jambu. Jambu. Ya pada intinya semua sambungan itu sama. Kurang lebih saja. Namanya sambung pucuk. Dan tidak semua orang sudah menonton. Pada video-video yang lain. Tapi insya Allah kurang lebih. Tapi ya tidak semua orang juga. Ini tergantung. Apa namanya. Ini gampang-gampang susah. Boleh saya katakan gampang. Mungkin dia juga. Atau mudah. Bisa juga saya katakan susah. Karena untuk mengiris tadi itu. Agak tidak semua orang bisa. Apalagi kalau dia masih. Satu kali dua kali. Jadi perlu banyak jam terbang. Ngikatnya juga cukup. Kesulitan. Apalagi meliris dengan cara begitu. Kadang-kadang kita gerak sedikit. Dia bisa. Kena patah. Jadi mungkin itu yang perlu kita. Sering diulang-ulang. Nah namun. Cara. Cara. Pokulasi seperti ini. Hampir sama saja. Jadi semuanya sama. Tinggal bagaimana setiap orang itu. Cara melirikannya kadang-kadang berbeda. Atau mengirisnya. Dan ini. Semuanya saya sisipkan di tengah. Tapi bisa juga kita sisipkan di samping. Jadi kita ambil samping sekali. Dia hanya diiris sebelah. Bisa juga. Tapi ini kebetulan saya iris tadi. Semuanya di tengah. Kemudian kalau contoh yang sudah berhasil. Yang sudah ada. Saya coba ambil dulu. Oke saudaraku. Kita akan tunjukkan. Hasil sambungan dari jambu jamaica. Nah. Ini yang dimaksud jambu jamaica. Ini agak sedikit dengan jambu. Yang dibilang jambu agung. Atau jambu. Jambu bowl. Dia daunnya dia ini lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Atau darsono bilang orang. Ya kan. Memang beda daunnya. Kalau ini dia lebih. Apa. Lebih kecil. Dan kemudian lebih halus. Daunnya. Nah ini. Daunnya yang jambu. Jamaica. Nah ini sambungan yang sudah beberapa. Ada mungkin hampir. Belum ada sebulan. Atau mungkin ada sudah sebulan. Nah ini sudah seharusnya dibuka. Karena sudah kecekik ini. Maksudnya. Harus dibuka sudah ini. Sudah mulai mencekik dia. Tapi kemudian. Kalau kita buka. Jangan dibuka habis dulu. Nah kita bisa ikat lagi di situ. Takutnya kalau kena panas. Dia melatik lagi keluar. Terbuka lagi. Karena kalau ini belum terlalu nanti. Nempel. Ini sudah nempel sekali. Tapi kita tetap harus. Kita ikat lagi. Supaya untuk menjaga mantisipasi. Karena kalau tadi sudah kita kecekik. Artinya sudah terlalu pisit. Jadi kita ikat lagi. Cukup ikat gini aja. Nah ini hasilnya. Yang sudah kita jambu. Ini. Jambu. Jamaikanya. Kemudian untuk jambu. Jambu ini. Jambu. Airnya. Sudah ada juga ini. Ini. Jadi contoh juga ini. Saya lihatkan. Nah. Seperti ini sambungannya. Ini juga sudah harus dibuka juga plastiknya. Ini sudah mulai. Apa. Mencekik ini. Nah. Kita harus buka juga. Kalau ini tidak perlu lagi. Karena sudah nempel banget nih. Agak lambat buka ini. Jadi. Tidak usah lagi kita. Ikat lagi. Tidak bakalan terbuka lagi nih. Tidak bakalan patah. Oke. Nah mungkin. Itu saja. Video saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Bermanfaat. Untuk saudara semuanya. Yang menonton. Dan jika ini. Menginspirasi. Atau bermanfaat. Silahkan di-share kepada teman-teman. Supaya menjadi. Suatu ilmu yang bermanfaat. Yang bisa. Menyebar kemana-mana. Oke saudaraku. Saya akhiri dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.